Indi Barents baru saja jenguk, ungkap kondisi terkini Indra Bekti. Indra Bekti jalani perawatan intensif di RS Abdi Waluyo, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 28 Desember 2022. Ia sebelumnya dilarikan ke rumah sakit tersebut setelah ditemukan pingsan usai izin ke toilet saat siaran di satu stasiun radio. Diduga karena pendarahan otak. Indi Barents, sahabat Indra Bekti, datang menjenguk. Aku tadi ditelepon sama timnya Bekti, pas tahu aku langsung lari ke sini. Jadi ya sudah nggak perlu nunggu lama lagi, karena aku takut aja ya, kata Indi sambil menangis terseduh. Menurut Indi Barents, Indra Bekti mengalami pecah pembuluh darah kepala sebelah kiri. Suami Aldila jelita itu langsung dilarikan ke rumah sakit untuk dilakukan tindakan medis. Sejak pukul 12.30 WIB, Indra Bekti sudah menjalani operasi pertama di RS Abdi Waluyo. Jadi tadi pagi, bukti siaran, siaran radio, sekitar jam 8.00 lewat. Aku sama Cinta, Cinta ini adiknya, bukti. Jadi pada saat siaran, bukti mengeluh pusing kepalanya. Jadi bukan jatuh di kamar mandi. Jadi bukti pada saat siaran, terus sekitar jam 8.00 lewat mengeluh pusing, terus mau ke kamar mandi karena dia bilang pengen puk juga. Saat bukti ke kamar mandi, kok lama nggak balik-balik ke ruang siaran? Setelah dicek sama tim di siaran, pintu kamar mandi kan dikunci tuh, dari dalam gitu. Jadi tertaksa harus dibongkar dari luar sama minta tim security. Jadi ke kamar mandi dibongkar, kata bukti memang lagi puk, lagi puk, keadaan posisi lagi puk, tapi sudah tertidur gitu. Pikirannya tertidur, tapi sepertinya sudah pingsan. Jadi bukan jatuh di kamar mandi. Jadi dalam keadaan duduk, sedang puk, terus dia duduk, tapi udah, nggak, tidak sadar. Kenapa bisa bilang bahwa itu pingsan? Karena bukti kan tuh kalau tidur, dicolek nih, bukti-bukti dia bangun. Ini udah nggak bangun. Akhirnya dalam keadaan seperti itu, semuanya harus ambil tindakan cepat ya. Jadi akhirnya bukti dilarikan ke Agni Waluyo, karena kan ruang siarannya tuh disitu kan di MNC. Jadi langsung dibawa pakai ambulans, langsung masuk ke IGD. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!